Yang penting dipelajari, kenapa? Karena materi kuliah inilah yang dalam hal ini akuntan itu dapat mengetahui perkembangan teknologi dan juga ilmu perancangan sesuai dengan perkembangan industri saat ini, yaitu revolusi industri of point zero. Jadi revolusi industri 4.0 itu mensyaratkan bahwasannya terjadi digitalisasi semuanya dari aspek industri. Maka dalam hal ini perancangan sistem itu salah satu dasar, fondasi dasar dari perkembangan dari revolusi industri itu. Jadi akuntan itu tidak hanya sekedar mengetahui debit dan kredit. Akuntan itu tidak hanya mengetahui prinsip-prinsip akuntansi. Akuntan itu tidak hanya mengetahui historical cost. Akuntan itu tidak hanya mengetahui fair value. Tetapi juga bagaimana kedudukan akuntan itu sebagai analis sistem. Kedudukan akuntan itu sebagai perancang sistem. Nah maka dalam hal ini materi kuliah perancangan sistem itu merupakan materi kuliah yang wajib ditempuh juga oleh mahasiswa S1 akuntansi. Nah disini kita lihat bagaimana peranan dari analis sistem. Nah jadi sebenarnya mahasiswa itu punya peluang juga. Artinya punya pilihan juga, option juga ketika nanti melamar pekerjaan. Jadi melamar pekerjaan bukan hanya kedudukannya bagian finance, bagian accounting, tapi bagian sistem analis perlu juga. Bisa diduduki oleh S1 akuntansi. Tapi dengan syarat, dengan syarat pengetahuan dari perancangan sistem, pengetahuan dari pemrograman sistem itu harus dipuasai juga. Jadi peluang juga ini disini. Jadi disini bagaimana sih peranan sistem analis itu? Nah jadi sistem informasi kunci yang dibutuhkan disini yaitu terkait dengan jalannya bisnis itu. Jadi jalannya bisnis itu apa sih faktor-faktor kriteria kritisnya yang dikatakan sukses atau juga failure dari jalannya bisnis. Apa saja nantinya kita lihat. Jadi disini terlihat bahwasannya seorang analis sistem itu akan merekomendasikan. Merekomendasikan apa yang direkomendasikannya, desainnya. Kemudian juga yang di-maintainnya ke beberapa pengguna sistem itu sendiri. Nah pengguna sistem itu sendiri bisa berupa berada di area yang namanya Transaction Processing System, TPS. Jadi dengan TPS itu, ini adalah level manajemen yang paling rendah. Paling rendahnya. Kenapa? Ya level TPS inilah yang mengelola pemrosesan transaksi. Mulai dari kuitansi, mulai dari sales order, mulai dari purchase order. Itu kerjaannya di orang yang berada di bagian Transaction Processing System, TPS. Nah jadi dalam TPS ini, paling dasar deh ya secara hirarki dari organisasi. Nah jadi bagian pajak gitu ya, yang ngurus pajak penghasilan itu TPS. Yang ngurus faktor gitu ya, itu TPS. Bahasa lainnya TPS itu adalah SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Jadi anak-anak akuntansi itu di mana duduknya biasanya? Di TPS. Nah jadi dia, itulah kedudukan kalian sebenarnya gitu ya. Kedudukan akuntan di pemrosesan transaksi. SIA ya. Yang kedua adalah Office Automation System. Jadi Automation System itu ada kepala departemennya gitu ya. Kemudian juga Knowledge Work System, ada kepala departemennya. Kemudian juga Management Information System, ada kepala departemennya. Ada Decision Support System, ada kepala departemennya. Ada Expert System, ada kepala departemennya. Sampai pada Computer Support Collaborative Work System, ada kepala departemennya. Nah ini dia kedudukannya. Bagaimana kita lihat itu, kedudukan SIA itu, TPS itu, berada pada Operational Level ya. Di atasnya ada Knowledge Level. Itulah dia yang merupakan berkimpung di bidang Knowledge Work System dan Office Automation System. Ada yang Higer. Higer Level itu dia Expert System, Decision Support System, dan juga Management Information System. Dan yang paling atas adalah Strategic Level ya. Executive Support System, ya. Cooperative Support System, ya. Dan juga GDSS, ya. Atau disebut dengan Group Decision Support System, ya. Nah ini. Jadi akuntan itu di mana duduknya? Nah disinilah dia. Accounting Department, ya. Finance Department, Peril Department, Tax Department. Nah inilah disinilah dia kedudukannya. Jadi kalau pemrogrammer, programmer itu di mana? Knowledge Work System. Analis sistem itu di mana? Ya bisa di Knowledge Work System. Padahal fungsi kalau dia eksternal ya, kedudukan dari expert system itu, mendukung dari empat genjang ini. Tapi kalau dia internal, bekerja di internal ya, sebagai Knowledge Work System. Oke. Nah kita lihat Operational Level. Apa itu Operational Level? Itulah tadi, ya, Transaction Processing System. Atau disebut dengan Accounting Information System. SIA, ya. Jadi fungsinya, memproses, ya, perkiraan-perkiraan transaksi berupa data, berupa data rutin dari kegiatan transaksi bisnis perusahaan. Misalnya bayar gaji, itu rutin. Bayar pajak, itu rutin. Bayar rekening listrik, itu rutin. Rekening air, ya rutin. Itu kerjanya. Merekod itu. Kemudian juga Boundary Spanning. Ya, ada yang rentang kendali yang tidak bisa dikerjakannya, ada yang bisa dikerjakannya. Artinya ada yang, ada link-upnya lah. Dan juga Support Day Today, Operation of the Company. Artinya, kegiatan operasional hari-hari lah, perusahaan. seperti payroll. Nah, itulah bagian gaji, ya kan, bagian persediaan. Itu di operasional, ya. Berikutnya, Ya, berikutnya, ada pada knowledge level. Nah, jadi knowledge level itu, dia dua bidang yang dikatutnya. Pertama adalah Office Automation System dan Knowledge Work System. Jadi, Office Automation System itu, orang yang bekerja, menghasilkan informasi, ya share information, ya. But, do not. Usually create new knowledge. Jadi, dia bukanlah orang yang menciptakan pengetahuan baru. ya, jadi Office Automation System itu, juga seperti orang robot, ya. Rutinitas kerjanya. Seperti apa? Word Processing, ya, tukang ketik, ya. Spreadsheet, tukang hitung, ya kan, desktop publishing, electronic scheduling, ya, communication, voicemail, ya, video conferencing. Itu dia rutinitas pekerjaannya, ya. Knowledge Work System, ya, profesional. Scientist, kah? Engineer, kah? Doctors, kah? Contohnya, dia Computer Aided Design System. Nah, makanya di situ programmer masuk sini, ya. Knowledge Work System. Analis juga masuk di sini. Virtual Reality System juga masuk di sini. Higher Level. Nah, Higher Level di sini adalah apa ya, tingkatan tinggi. Nah, ini dia pimpinan perusahaan. Artinya top manajemen, dia sudah masuk. Atau middle manajemen lah ya. Higher Level itu siapa? Ya, jadi kalau ada orang yang jabatannya sebagai kepala Miss, ya, nggak juga. Higher Level. Higher Miss ini sebagai apa? Dia mensupport organisasi berupa keputusan. Dan juga pengambilan keputusannya. Decision Support System, ya, fungsinya ya, pengambilan keputusan juga. Penganggaran, pemodelan penganggaran, ekspert system sebagai apa? Ya, sebagai dalam hal ini adalah menyimpulkan dan merekomendasikan. Jadi, ada hal-hal yang memang harus direkomendasi. Artinya diringkas oleh orang tertentu. Ya, karena semua informasi itu tidak bisa, apa ya, tidak bisa dibaca begitu saja. Tapi harus ada orang yang menerjemahkannya. Baik. Nah, kemudian juga Strategik Level. Nah, Strategik Level itu di atas dari Higher Level. Lagi ya. Bidangnya empat. Ya, tiga ya. Executive Support System, Group Decision Support System, dan juga Computer Support Collaborative Work System. Nah, itu dia di Strategik Level. Nah, sekarang bagaimana ya, mengintegrasikan teknologi baru dalam sistem tradisional perusahaan. Nah, sekarang udah lazim semuanya e-commerce ya, dan web. Malah web udah tertinggal sekarang. Kenapa udah tertinggal ya? Udah banyak orang menggunakan apa, cloud ya, cloud computing. Nah, jadi cloud computing itu yang populer sekarang. Database itu udah bayar bulanan ya, sewa bulanan. Ya kan, sudah ada provider yang menyewakan. Jadi dalam hal itu, kedudukan web itu juga sudah berkurang. Kalau misalnya kita mau pesan tiket Garuda, apakah kita masuk situs Garuda? Kan jarang orang ya. Jarang. Orang banyak misalnya ke tiket.com, ke apa namanya, trape lokal. Sebelum pandemi ya. tapi kalau udah masa pandemi ini berkurang sedikit ya. Kemudian juga ERP. Nah, Enterprise Resource Planning. Artinya apa ini ERP? Ya, integrasi dari berbagai modul-modul sistem yang ada. Sistem penjualan, sistem inventory, sistem pengeluaran, sistem payroll, sistem keuangan, finance. itu ada ya. Nah, dalam hal ini sistem analis, ya, need to be aware. Ya, artinya sistem analis itulah yang mengintegrasikan teknologi itu ke seluruh aspek organisasi. Jadi memang peranan sistem analis ini orang yang visioner, ya. Artinya dia turut mengubah organisasi itu secara umum, ya. Jadi kalau misalnya apa ya, USU, ya, USU itu siapa sih sistem analisnya? Yang siapa sih yang merancang sistem PKRS-nya? Siapa sih yang merancang portal akademiknya? Itu dia analisnya. Analisnya itu yang bekerja. Jadi dia turut mengubah struktur organisasi. Nah, sekarang juga e-commerce ya, lagi naik daun, benefit-nya adalah increasing user-aware availability service product person by group. The possibility of 24 hours access to user. Ya, kemudian juga improving user-based usability interface design. Jadi dia ikut memperantarai kemanfaatan dan kepenggunaan desain yang ditawarkannya. IRP, ERP biasanya sifatnya apa ya, terintegrasi ke dalam sistem dan berbeda dengan tingkatan manajemen yang berbeda-beda fungsinya. Jadi ERP itu apa? Contohnya, SAP, aplikasi SAP atau juga aplikasi Oracle. Kalau ini untuk yang organisasi besar ya, kalau organisasi kecil itu seperti misalnya accurate accounting, myop accounting, itu dia untuk middle atau juga lower. Wireless system ya, sudah memang sudah apa ya, sudah memang teknologi 2005, sudah boleh dikatakan wireless ini sudah tertinggal juga. Open source system, open source software ya, jadi software yang dikembangkan, di-develop itu dengan kode-kode tertentu oleh antar user ya, dan didistribusikan untuk dimodifikasi. Tapi sekarang ya, beberapa open source ini pun kurang apa juga ya, kurang popular ya, artinya memang open source ini gratis, misalnya kalau kita ingin powerpoint, lebih suka mana? Apakah yang Microsoft Office atau yang open source? Kalau open source bisa puluhan bisa puluhan jenisnya, suka yang mana? Nah, artinya orang tetap suka yang MS Office walaupun bayar ya, 500 ribu satu tahun. Masih kurang popular open source ya. Nah, jadi needs for the system analyze and design, dia menginstall dan juga memberikan tawaran analisa dan desain sistem yang dibutuhkan. Jadi peranan analis itulah sebagai apa dia? Sebagai konsultan ya, bisa, sebagai sistem pendukung bisa, dan juga sebagai agen perubahan. Mau gak jabatan sistem analis ini kalian jabat? Misalnya, ya kalau udah mania dengan komputer ya, memang harus apa ya? Memang apa gitu ya? bisa menjabat ini ya. Teman saya pun ada gitu ya. Dia latar belakang S1 akuntansi, tapi mampu menjabat sebagai apa ya? Sebagai sistem analis. Kemudian juga kualitas ya, analis di sini ya, tujuannya adalah kualitasnya adalah problem solver ya. memecahkan masalah, kemudian mengkomunikasikan, ya kemudian juga strong personal professional ethics, dan juga self-discipline, dan juga self-motivate. Dan juga sistem analis itu turut mengembangkan situ-situ pengembangan sistem. Nah jadi dia makanya dikatakan tadi sebagai agent of change. Maka dia ikut mengubah A sampai Z sistem yang ada di perusahaan. jadi dia sebagai sistem development life cycle. Nah jadi yang dikatakan sistem development life cycle itu ada berapa sih siklusnya? Nah jadi kalau ditanya orang, ini biasanya kalau tes pekerjaan nanti, jawabkan sistem analis, ada berapa langkah dalam pengembangan sistem? Jawab ditanyanya kan? Jawabnya ada tujuh. Tujuh inilah pertama mengidentifikasi masalah, yang kemudian juga menentukan kebutuhan sistem informasi, kemudian juga menganalisa kebutuhan sistem, kemudian juga mendesain sistem yang direkomendasikan, kemudian juga mendokumentasikan dan mengembangkan aplikasi, kemudian juga pengujian dan juga mengimplementasikan sistem. Sampai di sini kira-kira ada yang mau didiskusikan? Silahkan adik-adik. cukup jelas? Jelas Pak. Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya? Jadi kita harus tahu tujuan materi ini apa. Itu yang kita inginkan. Nah, jadi di situ dalam aktivitas siklus hidup pengembangan sistem, kalau tadi katanya mengidentifikasi masalah, harus tahu dulu kita sistem yang mau ditawarkan misalnya kedudukan sebagai sistem analis tadi mau nawarkan sistem A. Nah, kenapa bisa tawarkan sistem A? Karena dia sudah tahu masalah. Bahwasannya perusahaan lambat menghasilkan laporan misalnya ketika di input sulit. Nah, ini yang harus dilakukan. silahkan dibaca dulu ya. terima kasih. Tidak terima kasih. Tidak terima kasih. 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 fase desain. Tidak ada, karena sudah dipasokkan, sudah dibilihkan. Nah, kemudian kita lihat lagi. Baik. Nah, jadi disini cash tool. Jadi cash tool ini alat-alatnya. Artinya cash tool ini adalah alat produktivitas bagi sistem analis yang dalam hal ini secara eksplisit menggambarkan rutinitas pekerjaan. Ya, just tool. Nah, ini yang kita lewatkan aja ya. Nah, alat lainnya banyak ya. Ada agile approach, ya ada prototyping approach, ya ada ethics, ya ada proyek, ada subsystem methodology, dan ada multi-view. Nah, jadi ini sebagai alternatif pendekatan ya, dalam mendesain. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya. Silahkan. Ada. Adik. Silahkan. silahkan, kalau ada yang mau bertanya, adik-adik sekalian. Ada. Silahkan. Ada. Baik, kalau enggak ada, kita lanjutkan pada slide berikutnya, ya. Slide berikutnya adalah terkait dengan ya, tentang ya, bagaimana kita memahami organisasi ya, dan dampaknya pada sistem informasi. Nah, jadi dalam memahami itu, maka kita tahu dulu, gitu ya. Gimana sih bentuk organisasi itu. dulu. Ya, jadi ada organisasi itu dalam interaksinya berupa level of management, ya. Ada berupa design of organization, ada bisa organizational culture, ya. Dan komposisi organisasi itu berhubungan antara satu dengan lainnya, ya. Yang bagian operasi ada hubungannya dengan bagian middle management, ya. kemudian yang bagian strategic management atau hubungannya juga dengan operasi. Jadi memang interrelated subsystem, ya. Jadi antara antara satu sistem dengan sistem lainnya, gitu ya, itu ada hubungan yang saling independent of system. Saling yang apa nih, independent. Saling tidak bergantung, artinya masing-masing berdiri sendiri. All system dengan subsystem itu berhubungan, ya. all system dengan input itu berhubungan. All system dengan lingkungan lainnya, dengan lingkungan yang terpisah itu berhubungan. Dengan dipisahkan oleh lingkungannya masing-masing. Artinya apa? Setiap sistem itu independent, gitu ya. Bukanlah dependent, ya. Dan output dari sistem itu, gitu ya, itu nanti akan melahirkan output dan tercapailah tujuan organisasi. Nah, lingkungan organisasi itu apa aja? lingkungan organisasi itu bisa berupa komunitas, bisa berupa lingkungan ekonomi, bisa lingkungan politis. Kemudian juga tipe organisasi itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Jadi, kalau yang terbuka, itu kita bebas mendapatkan informasi. Kalau yang tertutup, itu dibatas informasinya. Ada yang organisasi itu tipologinya, virtual organisasi dan juga virtual team. artinya virtual organisasi dalam hal ini berbeda secara fisik. Artinya fisiknya gak ada, tapi ada. Misalnya apa? Misalnya Zoom. Ada gak kantornya di Indonesia? Gak ada. Di California, Amerika. Tapi dia bisa menyediakan aplikasi yang kita gunakan ini dalam perkulian kita. Dan juga computer network, communication technology. Jadi, disini secara virtual bersama-sama mengembangkan proyek. Benefit dari organisasi ini berupa kemungkinan dapat merediskus. Artinya, gak perlu mengeluarkan biaya yang besar, kemudian juga respon pada pelanggan yang cepat, dan juga help virtual employee. kemudian taking a system perspective. Artinya disini perspektif sistemnya selalu dilandasi merupakan hal yang penting dari keberadaan dari subsistem tersebut. Jadi, perspektifnya disini adalah perspektif produce, dan juga perspektifnya pemasaran. Itu selalu pasti orientinya kesitu. Jadi, disini ERP alatnya ERP yang tujuannya apa? Tujuan ERP ini. Tujuan adalah integrated. Itu kata kuncinya. Integrated organizational information system. Jadi, suatu aplikasi yang bisa membantu aliran informasi secara fungsional di dalam area suatu organisasi. kemudian secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara organisasi itu bisa kita gunakan alat. Kita bisa gunakan teknik. Tekniknya cukup satu lembar kertas, tapi dia bisa menggambarkan alur sistem. Apa itu alatnya? Alatnya namanya data flow diagram, DFD. Dan juga konteks diagram. Jadi, alatnya itu. mana itu DFD nanti kita ke depan kita pelajari. Dan juga entity relationship model, IR. IR model. IR model nanti kita pelajari. Dan juga dengan kasus-kasus pemodelan. Nah, kalau dia dengan diagram konteks, data flow diagram, itu fokusnya menggambarkan aliran data, maka data flow diagram ada empat simbolnya. Empat simbolnya. Yang pertama adalah simbol proses. Itu simbol DFD yang pertama. Ingat ya, proses. Proses itu simbolnya ini gambarnya. Perhatikan ya. Proses. Jadi, simbol proses itu bermakna adalah suatu kegiatan dalam sebuah subsystem. Jadi, proses itu haruslah kata kerja. Bukanlah kata benda. Jadi, dia talking. Not noun. Misalnya apa? Misalnya proses. Proses pengisian KRS. Proses perkuliahan. Itu berarti kalau mau kita gambarkan, gambarnya ini proses. Perkuliahan. Berikutnya, gambar entitas. gambar entitas itu inilah ya. Entitas. Jadi, mahasiswa. Mahasiswa entitas enggak? Mahasiswa entitas enggak? Entitas ya. Dari usul. Dosen, entitas enggak? Entitas ya. Kemudian, gambar tanda merah. Data flow. Berarti ini adalah aliran data. aliran data. Kemudian, apa lagi? Data store. Jadi, nanti ada satu lagi simbol dari data flow diagram, yaitu data store, penyimpanannya. Jadi, contohnya, dalam sistem pemesanan tiket pesawat ini, ini, dia diagram prosesnya yang pertama proses nol. Ingat ya, dalam data flow diagram, proses yang pertama adalah nol. nol itu adalah airline preservation system. Proses ya. Dimana sistem pemesanan pesawat, sistem pemesanan tiket pesawat melibatkan siapa? Melibatkan agentnya. Melibatkan pasengernya, penumpangnya. Melibatkan pesawat terbangnya. Di proses. Contohnya apa? Traveloca. Jadi, Traveloca atau juga tiket.com itu sebagai apa ya, yang memproses dari pesanan pesawat itu. Nah, jadi kita pesan tiket pesawat melalui Traveloca, dapat pesawatnya Garuda. Nah, Entity relationship model. Jadi, fokus dari entity relationship model di sini, yang menghubungkan antara entitas satu dengan entitas lain dalam organisasi. yang tadi entitas tiket pesawat tadi, siapa yang dihubungkan? Passenger dengan tiket. Passenger dengan tiket. Dan hubungannya bisa berupa hubungan one to one, one to many, atau juga many to many. Itu dia ya. One to one, one to many, many to many. Jadi, di sini, satu dengan satu. Saya, saya punya bimbingan. Bimbingan saya anak S2 atau anak S1. Berarti pola hubungannya one to one. Saya bimbing, mahasiswanya dibimbing. Berarti polanya one to one. Atau one to many. Saya sendiri, kebanyak mahasiswa yang banyak mengikuti mata kuliah ini. Jadi, mata kuliah ini berapa orang? 30 orang. Berarti one to many. Atau banyak-kebanyak. mahasiswa yang kalian yang banyak ini akan mendapatkan perkuliahan pada beberapa dosen. Berarti many to many. Nah, polanya entity relationship ini, polanya ini bisa berupa dalam berupa ini. Ini dia, employee dengan department. Jadi, banyaknya satu pegawai dengan satu department. Polanya seperti ini. atau pola diagram IR-nya seperti ini. Banyak-kebanyak. Many to many. One to many. Seperti itu. Jadi, entitas itu sendiri, kelompoknya dibagi tiga. Ingat ya. Entitas itu sendiri, kelompoknya dibagi tiga. Artinya, subnya tiga. Pertama, fundamental entity. Yang kedua, associate entity. Yang ketiga adalah attribute entity. Tiga ini. Nah, kalau dia fundamental entity, bisa orang, bisa tempat, bisa benda ya. Ingat itu. Fundamental entity. Kalau dia associate entity, bisa berupa dua entitas yang digabungkan. Something create joint two entities. Atau juga attribute entity. Attribute entity itu gambaran attribute yang digambarkan dalam sebuah group. Nah, attribute itu dalam hal ini, yang melekat dalam sebuah entitas. Misalnya tadi, entitas mahasiswa. Student. Siapa nama studentnya? Langsung dibuat di sini. Oke. Jadi, setiap hubungan antara entitas satu dengan entitas lainnya, itu ada hubungannya. Dan dipilihlah tanda anak. Nero. Dan mengidentifikasi antara entitas satu dan entitas lainnya, dan juga meng-confirm hasil. Nah, jadi itu ya. Kemudian, use case modeling. Menggunakan pemodelan. Bisa juga. Jadi, menggunakan pemodelan bisa menggunakan peranan orang, atau juga menggunakan simbol, atau juga menggunakan garis-garis. bisa. Kalau menggunakan orang, dibagi dua. Ada yang primary actors, ada yang support actors. Oke. Dan hubungannya berupa hubungan perilaku, hubungan komunikasi. Ya, gitu. Oke. Oke. silakan dibaca sendiri ya. Baik. Ada pertanyaan terjadi sekalian? Silakan. Pastikan udah absen dengan di Google Classroom. Sudah absen? Ya, Pak. Sudah? Ya, kalau belum nanti mohon di absen ya. Artinya buat absen di Google Classroom. Bentar saya buat. Ya, Pak. selamat menikmati. Selamat menikmati. Ada pertanyaan lagi? Baiklah, kalau tidak ada, itu aja ya perkulian kita. Jadi, topik satu dan dua dengan ini sudah disampaikan ya. Oke. Baik, Pak. Baiklah, itu aja. Lebih dan kurang saya ucapkan ya. Saya set semuanya ya. Amin, Pak. Bapak juga ya, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti perkuliahan ini saya apakan ya, saya share di YouTube ya. Iya, Pak. Nanti di subscribe ya. Iya, Pak. Bisa diulang kembali. Baik. Iya, iya, Pak. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Puh, iya, iya.